Intro Berawal dari petunjuk dalam mimpi tribunals, praktik perawatan vitalitas sejak tahun 1945 masih bertahan hingga saat ini. Kini praktik tersebut dijalani oleh Akmal, lelaki parubaya kelahiran Sukabumi yang merupakan cucu ketiga dari Almarhumah Ma'erot atau yang kerap disapa Ma'erot, dirinya merupakan satu dari puluhan anggota keluarga Ma'erot yang meneruskan praktik legend di ranah perawatan vitalitas tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, sudah ada Randy Rutamo, wartawan warta kota yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Randy, silahkan dengan laporannya. Ya, baik. Terima kasih, Tekan Nila. Praktik perawatan vitalitas, organ vitalitas Ma'erot yang berkembang hingga saat ini. Akmal, 40 tahun, selaku cucu ketiga dari Almarhumah Haja Ma'erot, berprofesi saat ini untuk mengembangkan tradisi praktik dari neneknya tersebut. Terbukti Akmal hingga saat ini sudah membuka di kawasan Cawang, Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Otis Dewis Artika, nomor 44, RT7, RW10, Kecamatan Cawang, Jakarta Timur. Akmal juga mengupakan tradisi atau praktik dari perawatan organ vitalitas Ma'erot ini sudah berlangsung sejak tahun 1945 yang dimana Akmal menegaskan praktik ini berawal bukan dari neneknya tersebut atau Ma'erot itu sendiri, melainkan berawal dari ibunya Ma'erot yakni bernama Ma'erot. Yang dimana Ma'erot sudah terlebih dahulu yang menguasai ilmu dari perawatan organ vitalitas ini. Kemudian Ma'erot pada saat itu belum membuka praktik perawatan seperti yang Ma'erot jalani. Yang dimana Ma'erot pada pertama kali mendapatkan ilmu tersebut berawal dari mimpi. Akmal menjelaskan mimpi tersebut malahi pada malam hari, dia didatangi oleh seseorang yang kemudian memberikan petunjuk berupa ayat-ayat Al-Quran dan kemudian diharuskan untuk dipelajari. Dan ternyata ia merasa petunjuk itu yang membuat ia harus membuka praktik hingga saat ini. Dimana Akmal juga menegaskan praktik Ma'erot ini juga terap kali disalur gunakan atau banyak digunakan dari oknum-oknum yang dimana mengatasamakan Ma'erot. Sehingga Akmal bertanggung jawab atas, maaf maksud saya, Akmal merasa harus bertanggung jawab akan adanya ini. Sehingga dia harus membuat langkah, yakni membuat hak-hak haki. Dimana harusnya produk-produk Ma'erot tidak disalah gunakan dan harus, jika digunakan harus mendapat persenjuan dari pihaknya. Baik, inilah mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih, Randy Ruttama, wartawan-wartakota melaporkan Tribuners. Randy juga telah menghimpun, mewawancara dengan Akmal. Ini adalah Cucu dari Ma'erot, berikut liputan lengkap yang kami hadirkan untuk Anda. Nah, ini ilmu-ilmunya yang harus kamu pelajari. Nah, itu ada pemuasaan juga. Semua anaknya, apakah dikasih ilmunya? Atau ya iya, namanya keturunan emak itu pasti ya dikasih. Dikasih pasti dari mulai malai, turun ke emak, turun ke anak, turun seperti saya cucu. Tapi nggak semua praktik ya? Nggak semua memang betul. Ada juga sebagian yang menggunakan nama emak gitu, tanpa dasar yang aslinya. Jadi nggak belajar banget, tapi coba-coba gitu. Nah, gitu. Kalau ini mah sudah teruji gitu ya. Alhamdulillah selama ini sudah cukup lumayan. Waktu itu belajar berapa lama? Kalau untuk pembelajaran itu nggak lama sih. Awalnya, cuma 7 hari. Seminggu. Pembelajaran seperti kayak gitu. Yang penting hafal doanya dulu, setelah doa dipuasain, kirakatin, gitulah. Bis dikirakatin, yaudah langsung. Praktik pertama saya di Pelebahan Ratu juga. Terus di Bandung, sampai ke Papua, Kalimantan juga, Balikpapan. Itu tahun berapa yang pertama kali di Papua itu? Sudah lama, dari tahun 90-an, dari 99-an aja udah di sini. Gue masuk di jam, aku udah nikah. Waduh, sebuah jam. Sebuah jam ya, waktu ke Papua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.